Selamat hari seni, Narasi People. Narasi Pagi kembali hadir dengan berita terkini bersama aku, Deborah Mulya. Pertama, ada wabah monkeypox yang meluas, kebakaran hutan di California, dan respons panglima TNI soal tewasnya prajurit. Selain itu, ada juga pendapat Presiden Jokowi soal yang lagi viral nih. Apalagi kalau bukan Cita Yang Fashion Week. Berikut informasi selengkapnya. Belum kelar pandemi COVID-19. Kini, wabah monkeypox ditetapkan berstatus darurat kesehatan global. Waduh! World Health Organization atau WHO mendeklarasikan wabah cacar monyet atau monkeypox sebagai darurat kesehatan global. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebriyesus seusai rapat kedua Komite Darurat WHO atas monkeypox pada 23 Juli 2022. Status darurat kesehatan global adalah peringatan tertinggi yang bisa dikeluarkan WHO. Selain monkeypox, status ini juga disandang pandemi virus corona dan polio. Data WHO menunjukkan saat ini wabah monkeypox telah menyentuh 16.836 kasus dari 75 negara. Dari belasan ribu kasus itu, monkeypox telah menyebabkan 5 kematian. Kasus tertinggi terjadi di wilayah Eropa, yakni sebanyak 11.856 kasus. Sedangkan negara dengan kasus monkeypox terbanyak yakni Spanyol, pada 3.125 kasus. Di susul Amerika Serikat dengan 2.890 kasus. Kita memiliki kematian yang berbicara di seluruh dunia dengan cepat menggunakan modus transmisi baru yang kita memahami terlalu banyak dan yang mengetahui kriteria di Regulasi Kehidupan Internasional. Untuk semua hal ini, saya memutuskan bahwa kematian kematian global adalah kematian kematian internasional. Cacar monyet disebabkan oleh virus langka dari hewan, yakni monkeypox virus atau MVPX. Virus ini dapat menular melalui sekresi pernafasan dan lesi kulit orang terinfeksi, maupun benda terkontaminasi. Di wilayah asalnya, yakni Afrika, penularan monkeypox umumnya terjadi karena kontak langsung dengan hewan liar yang terinfeksi virus tersebut. WHO bilang monkeypox sebagian besar terjadi pada pria yang melakukan hubungan seks dengan sesama pria. Namun, para ahli menekankan bahwa siapapun bisa terkena wabah ini. Penularannya bisa terjadi dari kontak kulit ke kulit, terkena air liur, dan cairan dari cacar di tubuh penderita. Sejauh ini, belum ada kasus monkeypox yang terkonfirmasi di Indonesia. Biar begitu, bukan berarti Indonesia aman dari monkeypox. Profesor Zubairi Jurban mengimbau Indonesia untuk siap siaga menghadapi wabah ini, sebab persebarannya luas dan cepat. Kementerian Kesehatan melalui juru bicaranya Muhammad Syahril juga menanggapi kabar ini dengan waspada. Menurutnya, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah masuknya monkeypox ke Indonesia adalah dengan menjaga gerbang-gerbang masuk wilayah Indonesia. Terlebih, wabah monkeypox telah menembus negara di kawasan ASEAN. Singapura telah mengkonfirmasi kasus monkeypox lokal pertamanya pada 6 Juli 2022. Kasusnya menimpa pria berusia 45 tahun asal Malaysia yang berdomisili di Singapura. Duh, ngeri ya saat ini beragam virus menghintai di mana-mana. Jaga kesehatan dan prokesnya jangan kendor ya teman-teman. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa perintahkan penyidikan ulang tewasnya anggota TNI yang tugas di Papua. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa perintahkan jajarannya. Untuk menyidik ulang, kasus tewasnya anggota TNI asal Solo Sertumarstian Bayu Pratama. Ia ragu karena kasus itu hanya menyeret dua tersangka. Tewasnya Sertum Bayu pada 8 November 2021 diduga lantaran dia niaya oleh seniornya saat bertugas di Timika Papua. Sejak menerima kabar kematian anaknya, sang ibu Sri Rezeki merasakan sederet kecurigaan. Terlebih saat ia melihat wajah anaknya di peti mati yang penuh dengan luka lebam dan hidung yang patah. Atas dasar itu, ia meminta Jenderal Andika untuk menuntaskan kasus anaknya dengan seadil-adilnya. Panglima TNI membuka peluang diadakannya penyidikan ulang terhadap kasus tewasnya Sertum Bayu. Hal itu ditegaskan dalam arahannya kepada auditur militer Jakarta. Setiap pelanggaran dipastikan akan dijerat dengan pasal yang relevan, sesuai dengan tingkat kejahatan dan perundang-undangan yang berlaku. Nah sekarang kalau audit milik Jakarta, kan udah dilimpahkan audit milik Jakarta. Out milik Jakarta sidik ulang, sehingga kalau perlu harus dikembalikan, kembalikan. Semua pasal yang relevan masuk. Ini tewas ini. Masih ada sangkutnya sama tentara, kasus penembakan istri anggota TNI di Semarang pada 18 Juli 2022 lalu memasuki babak baru nih. Jenderal Andika menyebut Kopda M suami korban sebagai otak penembakan ini. Soalnya setelah penembakan, Kopda M malah melarikan diri. Jenderal Andika mastiin jajarannya buat terus ngejar Kopda M. Sementara itu, empat pelaku penembakan udah berhasil ditangkap oleh tim gabungan dari Polri dan jajaran Kodam di Ponogoro, Jawa Tengah. Semoga keadilan yang diperjuangkan keluarga membuahkan hasil ya, dan pelaku mendapat hukuman sepantas-pantasnya. Gak habis-habis, selalu ada yang baru dari Cita Yom Fashion Week. Kali ini, Presiden Jokowi angkat bicara nih. Asalkan positif, saya kira gak ada masalah. Jangan diramaikan lah. Hal-hal yang positif itu diberikan dukungan dan didorong. Asal tidak menabrak aturan. Itu kayak kreatif. Karya-karya seperti itu kenapa harus? Kreatifitas seperti itu kenapa harus dilarang? Asal sekali tidak menabrak aturan, tidak melanggar aturan. Yap, fenomena yang terjadi di Duku Atas ini dinilai Jokowi sebagai bentuk kreatifitas yang positif dan harus didukung selama tidak melanggar aturan. Netizen Indonesia pun menyebut lokasi fashion show ala anak Cita Yom sebagai Haraduku. Ini merujuk pada kawasan Harajuku di Jepang yang juga jadi ajang fashion show anak muda Jepang. Sejak awal kemunculannya, fenomena Cita Yom Fashion Week atau CFW memang banyak menuai pro-kontra. Di satu sisi, bisa jadi wadah kreatifitas dan berekspresi bagi kalangan muda. Di sisi lain, gelaran yang dilakukan di Zebra Cross Jalan Tanjung Karang ini bikin macet jalanan dan mengganggu ketertiban umum di kawasan Duku Atas. Banyaknya kendaraan pribadi yang dibawa pengunjung, deretan parkir liar, dan lalu lalang kreator konten jadi faktor yang bikin macet kawasan itu. Waktu pelaksanaan CFW juga jadi sorotan nih. Sebelumnya, sejumlah remaja sempat terekam lagi tidur di jembatan kawasan Sudirman setelah ikut Cita Yom Fashion Week. Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza membatasi waktu gelaran CFW hingga pukul 10 malam. Kebijakan ini diambil untuk mencegah hal-hal buruk yang berpotensi terjadi kepada para remaja itu di malam hari. Minta pukul 22.00 sudah harus wajib pulang ke rumah sebelum jam 22.00 lebih baik lagi. Agar tidak kemalaman sampai di rumah dan tidak ketinggalan kereta bagi yang rumahnya di Cita Yom, Bojong Gede, dan lain-lain. Kami sayang anak-anakku, anak-anak ini adalah anak-anak kita juga. Kami tidak ingin mereka sakit, mengalami kekerasan, pelecehan, dan pelakuan tidak pantas lainnya. Karena tidur sembarangan. Riza juga mempertimbangkan pemindahan Cita Yom Fashion Week ke beberapa lokasi alternatif yang dinilai lebih baik. Yakni Sarinah, Taman Ismail Marzuki, dan Selasar Balai Kota Jakarta. Riza menegaskan kegiatan fashion show ini sudah overkapasitas dan mengganggu pengguna jalan yang lain. Ia juga bilang peragaan fashion melintas zebra cross adalah aksi yang berbahaya. Dan ada cerita lainnya nih soal CFW. Setelah ramai jadi perbincangan online dan offline, Cita Yom Fashion Week diam-diam didaftarkan sebagai brand. Ini dilakukan oleh perusahaan milik Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven, yakni PT Tiger Wong Entertainment. Cita Yom Fashion Week diklaim namanya sebagai merek melalui Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia atau PDKI Kemenkumham. Brand itu mulai diterima PDKI Kemenkumham pada 20 Juli 2022 dan mulai dilindungi pada 21 Juli 2022. Hal ini mengundang kemarahan warganet. Baim Wong dan Paula disebut sebagai orang kaya norak dan serakah. Hmm, bakal makin rame nih prokontranya. Kalau kamu gimana, setuju gak sama rencana relokasi? Di tengah gelombang panas yang melanda Amerika Serikat, kebakaran menghanguskan ribuan hektar hutan di kawasan California, Amerika Serikat. Kebakaran hutan melanda ribuan hektar lahan di Taman Nasional Yosemeti, California sejak Jumat 22 Juli 2022. Departemen Kehutanan California bilang, kebakaran yang terjadi telah meluas hingga 26,5 km dari titik awal api di wilayah Mid Pines, Mariposa County. Di pusat kebakaran, yakni di Oak Fire, kebakaran itu telah menghancurkan 10 properti serta 5 bangunan lain. Merespons hal itu, Gubernur California, Gavin Newsom pun menyebutnya sebagai bahaya ekstrim dan mendeklarasikan status darurat. Departemen lalu lintas juga menutup akses jalan menuju Taman Nasional Yosemeti karena belum terkendalinya kebakaran. Otoritas juga telah mengerahkan pesawat pengebom air dan 500 petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Tapi, pihak pemadam kebakaran mengaku banyaknya titik api dan angin yang kencang serta luasnya area hutan menyulitkan proses pemadaman api. Sementara itu, Pejabat Departemen Kehutanan Perlindungan dan Kebakaran California, Hector Vasquez, mengaku telah mengevakuasi 6.000 orang imbas bencana itu. Meski begitu, Vasquez bilang butuh waktu hingga sepekan untuk kebakaran dapat dipadamkan secara menyeluruh. Kebakaran hutan ini terjadi saat jutaan warga AS menjalani aktivitas sehari-hari. Di tengah gelombang panas yang mendorong lonjakan tingginya temperatur udara. Dalam beberapa tahun terakhir, kebakaran hutan memang kerap mengerjang California karena cuaca, seperti gelombang panas ekstrim akibat perubahan iklim. Dilansir dari CNA, pada 24 Juli 2022, suhu di AS sendiri mencapai 39 derajat Celcius pada Sabtu 23 Juli 2022 hingga 41 derajat Celcius pada hari Minggu dan Senin. Di ibu kota negara Washington, suhu mendekati 38 derajat Celcius pada Sabtu pekan lalu dan diperkirakan akan terus meningkat. Duh, gelombang panas makin meluas nih. Ini jadi isyarat kalau kita kudu makin concern sama perubahan iklim. Kabar tadi sekaligus menutup narasi pagi hari ini. Besok narasi pagi akan kembali hadir seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa!